bismillahirrahmanirrahim jamaah rahimahkumullah ada seorang sahabat di jaman rasulullah sallallahu alaihi salam yang barangkali namanya belum begitu kita kenal dibandingkan sahabat-sahabat nabi yang lainnya tetapi sahabat yang satu ini memiliki posisi yang luar biasa di kalangan sahabat pada waktu itu dan di hadapan rasulullah sallallahu alaihi salam bahkan rasulullah menggelarinya al-ami sahabat yang betul-betul ahli ibadah dia adalah yang bernama sahabatnya sahabat-sahabatnya sangat paham dengan kebiasaannya salah satu yang sangat dipahami kebiasaannya itu adalah beliau sering sekali ketika sholat berjamaah beliau mengambil sob paling depan di pojok sebelah kanan sampai-sampai pada sewaktu ketika saat momentum sholat subuh berjamaah rasulullah melihat pojok sebelah kanan tidak mendapati sahabat yang bernama sahabat kemudian rasulullah mencarinya di sekurumunan di tengah-tengah para sahabatnya tetapi sahabat tetap tidak diketemukan rasulullah rasul sempat menunda sholat subuh pada hari itu beliau hanya ingin memastikan bahwa sahabatnya yang bernama sahabat itu agar mengikuti sholat subuh berjamaah pada hari itu tetapi karena sudah terlalu lama menunggu tidak hadir-hadir sahabat yang bernama sahabat itu dan dikarenakan khawatir kehabisan waktu subuh pada pagi itu akhirnya rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya memberikan sholat subuh tanpa adanya kehadiran sahabat setelah sholat subuh selesai seperti biasa rasulullah membalikkan badannya kepada para sahabatnya lagi-lagi pandangan pertama yang rasul lihat adalah pojok sebelah kanan dimana yang biasanya ditempati oleh sahabat tetapi sahabat tidak juga terlihat kemudian rasulullah s.a.w. berdiri berjalan mendekati sahabat yang duduk di shop yang paling belakang lalu beliau bertanya adakah adakah diantara antum sekalian yang tahu kabar sahabat pagi ini kenapa sahabat tidak hadir sholat berjamaah pada pagi ini tanya rasulullah s.a.w. kepada salah satu sahabatnya sahabat yang di tegur rasulullah itu terdiam dan sahabat yang lain juga terdiam dikarenakan dikarenakan para sahabat sahabat beliau benar-benar tidak mengetahui berita sahabat pada hari itu kemudian rasulullah bertanya lagi adakah diantara antum yang tahu di mana rumah sahabat dan berkenan mengantarkan saya ke rumah sahabat tanya rasulullah kemudian lalu ada seorang sahabat yang mengacung matangannya sambil mengatakan ya rasulullah aku tahu di mana rumahnya sahabat dan aku berkenan mengantarkan engkau ke rumahnya tanpa basa basi kemudian rasulullah langsung pamit kepada para sahabat yang lain dan rasulullah bersama sahabat yang mengerti alamat rumah sahabat mereka langsung menuju ke rumah sahabat sesampainya di rumah sahabat rasulullah mengetuk pintunya lalu mengucapkan salam dan kemudian keluarlah seorang wanita tua yang mana beliau itu adalah istri sahabat radiyallahu anhu rasulullah mendekatinya dan bertanya wahai bunda apa yang telah terjadi kepada sahabat mengapa pagi ini dia tidak sholat subuh berjamaah bersama kami tanya rasulullah kepada istri sahabat tersebut mendengar pertanyaan rasul seperti itu wanita tersebut hanya bisa menundukkan kepalanya terlihat di pipinya meneteskan air mata lalu dia berucap secara terbata-bata ya rasulullah sesungguhnya sore tadi bagdo asar sahabat telah pulang ke rahmatullah dia telah kembali kepada sang penciptanya itulah alasan mengapa sahabat tidak menunaikan sholat subuh berjamaah pada pagi tersebut mendengar jawaban seperti itu rasulullah langsung menundukkan wajahnya mata beliau kelihatan berkaca-kaca seperti hendak menangis bapak ibu rohimakumullah kemudian istri sahabat meneruskan ucapannya ya rasulullah ada yang tidak aku pahami dari proses sakaratul mautnya sahabat ada yang tidak aku mengerti dari proses sakaratul mautnya sahabat ada apa dengan sahabat tanya rasulullah kemudian ya rasulullah sahabat ketika sakaratul maut dia berteriak sebanyak tiga kali dan kalimat itu kami tidak paham semuanya apa artinya apa kalimat itu tanya rasulullah kemudian ya rasulullah yang pertama sakban berteriak dengan ucapan mengapa tidak lebih jauh dan yang kedua beliau berteriak mengapa tidak yang baru dan yang ketiga dia berteriak mengapa tidak semuanya mendengar ucapan istri sahabatnya itu rasulullah langsung menatap wajahnya seraya berucap wahai bunda sesungguhnya arti dari teriakan itu mengapa tidak lebih jauh ternyata sewaktu sakaratul mautnya sahabat Allah telah memperlihatkan kepadanya suatu peristiwa bagaimana dia berjalan menuju masjid dan dari masjid menuju ke rumahnya letihnya capeknya jauhnya jarak antara rumah sakban dengan masjid yang dia tunjuk tersebut Allah telah tampakkan kepada sakban dan Allah tambahkan sorga untuknya maka dari itu sakban berteriak mengapa tidak lebih jauh agar pahalanya lebih besar dan sorga yang Allah berikan agar lebih tinggi itulah arti teriakan yang pertama wahai bunda sedangkan arti dari teriakan sakban yang ketiga mengapa yang baru teriakan sakban itu mengandung arti waktu sakaratul maut sakban dia telah diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu peristiwa yang dimana di suatu malam sakban tidak solat subuh ke masjid Nabawi dia merasakan hawa yang sangat dingin yang sangat menyengat sekali lantas kemudian dia pulang kembali untuk mengambil satu baju yaitu baju yang masih baru dan baju yang baru itu diletakkan di bagian yang dalam dan sedangkan baju yang sudah lama beliau letakkan di bagian yang luar kemudian sakban berangkat lagi menuju masjid menembus hawa dingin yang sangat menyengat di tengah perjalanan kemudian sakban dikagetkan oleh seorang yang terkapar dikarenakan tidak kuat menahan hawa dingin malam itu maka baju yang lama itu dia lepas dan kemudian dia selimutkan kepada orang tersebut beliau membopongnya menuju masjid bapak ibu jama'ah rahimah kumlah sakban merasa menyesal dengan peristiwa itu dia menyesal karena yang dia berikan kepada orang yang ia tolong itu mengapa baju yang lama dan kenapa dia tidak memberikan baju yang baru karena mungkin dengan baju yang baru itu kalau dia berikan pada waktu itu kepada orang tersebut mungkin Allah akan memberikan kepadanya surga yang lebih tinggi lagi ada pun arti dari teriakan sakban yang ketiga mengapa tidak semuanya rupanya saat sakban sakaratul maut Allah telah menampakkan olehnya suatu peristiwa di suatu pagi di saat dia hendak sarapan dengan sepotong roti dan segelas susu tetapi tiba-tiba ada yang mengetop pintu rumahnya meminta sudokah dan dengan seketika sakban memotoroti tersebut menjadi dua dan susu segelas tadi diparuhnya juga menjadi dua lalu diberikan kepada seorang peminta sedekat tadi dengan adanya kejadian itu ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah menampakkan oleh sahban yaitu surga dari hasil perbuatannya itu itulah alasan sahban berteriak ketiga kalinya dia merasa menyesal mengapa tidak semua roti dan semua susu yang diberikan kepada si peminta sedekah tersebut inilah riwayat suatu hadis yang memberi motivasi untuk kita semua karena terkadang kita itu tidak bisa memaksimalkan bahkan menyempurnakan ibadah kita dan amal soleh dikarenakan kita belum ditampakkan hakikatnya seperti apa kita belum ditampakkan oleh Allah yang sejatinya seperti apa dan semua itu baru ditampakkan kepada kita ketika kelak menghadap Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu jamaah rahimah kumullah mungkin selama ini kita hanya mau mengerjakan ibadah-ibadah yang sangat ringan mungkin selama ini kita hanya memilih intak atau sodakoh dengan nilai uang yang sangat kecil hanya karena kita tidak tahu bahwa bagaimana hasil amalan tersebut dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir dari saya ada suatu sebuah ungkapan dari alim ulama beliau berkata kelak kita akan sampai di suatu titik dimana di titik itu kita akan merasakan bahwa sholat dua rokaat sholat sunnah dua rokaat itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya waktu itu akan terjadi saat kita sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala saat kita sudah berada di alam barzah karena seandainya orang yang sudah meninggal dunia itu diberi kesempatan untuk bangkit kembali beberapa menit saja kemudian dia diberi pilihan kepada mereka engkau mau sholat sunnah dua rokaat atau engkau dunia dan seisinya sudah pasti mereka menjawab memilih sholat sunnah dua rokaat bapak ibu rahimah kumlah demikianlah satu riwayat hadis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat